Yusuf Hamka Abah Alun ini juga mengisahkan bagaimana kedekatannya dengan sang istri dan juga harapan terhadap anak-anak yang akan menjadi penerusnya. Ini bekas pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Ini putra saya, yang putra pertama, Faisal Hamka, ini Fitri, Fitri Yusuf, ini Farid. Ini ya, itulah pedagang Es Mambo yang dulu. Anak kampung ya. Tapi Allah kasih rejeki kota kan, lumayan juga kan. Berarti yang paling banyak berperan anak kampung ini ya Pak? Oh iya. Ini kan lebih muda nih Pak mukanya. Ini seperti malaikat yang dikirimkan oleh Allah buat saya. Lebih muda ibu? Lebih muda iya. Enggak, beliau lebih tua 1-2 tahun dari saya. Tapi memang awet muda. Senang melulu sih. Kalau kita kan cari nafah, capek melulu. Jadi makanya kelihatan lebih tua gitu. Tapi kan membahagiakan istri kan sebagian dari iman juga. Jadi penerus di Faisal Hamka? Ya, mereka penerus. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya, dan lebih bermanfaat buat orang banyak. dan itu lebih dari saya. Itu yang saya mau. Ada nggak sih Pak? Mau build favorit atau yang dulu jaman susah, pengen banget nih kalau nanti kayak... Roll-Royce. Roll-Royce ini? Udah dapet saya pernah punya Roll-Royce 5, saya jual-jualin. Yang kemarin satu yang Phantom Drophead dan warna gold metallic itu yang waktu Imlek tahun lalu saya dikasih sama Habib Ali. Udah dibayar orang kemarin. Jadi Cabrioli yang bisa terbuka cupnya. Jadi sekarang sisa satu. Ini pun juga dalam penawaran, dalam penawaran semua udah jual-jualin. Kalau ditawar berapa puluh M? Ditawar sebelas M, saya bilang kasih saya 13 deh. Saya jual karena barunya ini bisa 25 M. Tapi nggak sayang nih bahkan kesayangan? Ya, sudahlah. Kan lebih sayang kepada kaum duafa. Mendingan daripada sayangin benda mati begini, kaum duafa kan masuk Allah. Masih ada nggak sih Pak? Barang atau mobil yang masih pengen dibeli atau belum bisa dibeli? Atau pengen dicapai? Beli sih bisa. Cuma belum boleh masuk di sini karena kemahalan. Yaitu Bugatti Vecherone. Nah itu kepingin aja. Tapi ini kan azas keinginan. Kalau yang paling bersejarah, ada nggak sih yang menemani dari hidup susah sampai sekarang udah jadi konglomerat? Yang mana nih Pak? Yang ini nih, yang Toyota 4T ini. Ini sudah membawa nganterin anak saya tiga-tiganya sampai jadi sarjana semua. Dia antar sekolah, nganterin istri saya ke pasar, kadang-kadang juga nganterin saya. Jadi almost 20 years lah 20 tahun ini mobil. Tapi ini mobil ya cukup bagus dan unik. Jadi sekarang kayak vintage saja. Bahkan dulu beli cuman 200 juta. Setelah 20 tahunan ditawar 300 juta. Unik juga kan? Seperti ini ya Pak ya? Yang bareng sama istri? Iya. Kekcil, mungil, tapi lega. Lega dan bersejarah itu ya? Jadi kalau ingat ini, ingat jaman juga susah? Iya, jaman susah. Jaman berjuang. Jaman kami mesti tinggal di pasar baru. Jadi kita bawa aja terus. Tawar 300 juta saya nggak jual karena ya ada memorinya lah. Kalau dia yang tawar 1 miliar? Enggak juga. Not as a matter of money, tapi emotional value gitu. Bu Yohamka seorang yang welas asi dan bijaksana. Dalam ceramanya sejuk. dia selalu mengatakan kepada saya. Nah, harta yang kamu makan akan jadi kotoran. Harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan. Tapi harta yang engkau sedekahkan akan menjadi tabungan yang paling abadi di hari nanti. Nah, itu kata-kata beliau. Terus beliau juga berpesan kepada saya. Berdakwalah dengan sejuk. Bantulah minoritas karena itu sesuai sunnah rasul. Barang siapa yang menjolimi minoritas dia bukan umatku. Itu clear. Jadi makanya, ya saya sebagai muslim tidak berasa mayoritas, tetapi saya harus melindungi semua. sebab saya merasakan Islam itu rahmatan lilalamin, bukan rahmatan lilmuslimin. Sebegitu nama Hamka disandangkan kepada saya, Alhamdulillah karena takut nama besar ini cemar, pelan-pelan sayangnya jadi bahe dan Alhamdulillah jadi hari ini tidak berani. Yang neko-neko lagi, ya sudah lah. Karena terpatri dicangkokin nama ini, apalagi sekarang ya Alhamdulillah disuruh masuk di ormas keagamaan yang besar juga, aduh, tambah berat lagi. Tapi ya sudah, ini memang sudah rencana Tuhan, saya nggak ngerti mau apa, ya sudah. Saya kan tugasnya kan, tadinya saya soal akidah, soal Al-Quran saya nggak paham. Saya nggak mau masuk kepada itu. Saya ingin mengharumkan nama Islam dengan cara saya. Saya bikin masjid, saya bikin sadako nasi kuning, saya berbagi sembako. Dengan cara-cara aktivitas sosial, itu yang saya mau menunjukkan, ini loh, Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lilalamin, Islam yang tidak memaki-maki, tidak memarai-marai orang. Bicara juga dengan enak, dengan santun, dan bicara mencarikan solusi, bukan menyudutkan orang. Nah, ini yang saya bawa. Jadi kalau soal akidah ya, tanya ustad-ustad kiai-kiai yang lain lah, kalau saya nggak masuk ke situ. Meski menyandang sebutan raja jalan tol dan konglomerat, Yusuf Hamka masih sering mengunjungi pasar loak dan berguru barang-barang unik. Bah, bahkan penghasilannya sehari miliaran. Kok masih mau nih ke pasar loak nih, beli barang-barang bekas ke pasar langsung? Bukan barang-barang bekas, barang-barang yang susah dicari di mal-mal, di toko-toko yang kebeneran hari libur, kebutuhannya saya ada. Sehingga kita bisa saling berbagi. Ini kan kita menghidupkan UMKM. Iya kan, pasar loak-pasar loak ini kalau bukan kita yang beli siapa? Nungguin orang satu persatu susah. Dan pas saya ada kebutuhan. Jadi bukan karena saya juga pelik cari yang murah. Bukan. Saling dukung. Sekarang mau apa lagi sih, yang disapai dari seorang Yusuf Hamka? Indonesia harus bersatu. Sudah tidak ada perbedaan suku maupun agama lagi. Kita harus menjadi bangsa yang besar. Itu cita-cita saya. Sebenarnya apa sih prinsip-prinsip hidup Abah yang masih dipegang teguh oleh seorang Yusuf Hamka sampai menjadi sekarang? Satu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita kalau mengakui warga negara Indonesia, kita harus menyatakan hidup kita dari Indonesia. Kita bekerja untuk Indonesia. Mati kita di Indonesia. Laris, manis, tanjung kimpul, dagang nabis, duit kumpul. Amin. Yusuf Hamka tak lupa. Di setiap tempat yang didatangi, acapkali ia selalu membantu warga yang membutuhkan. Yusuf Hamka pun masih sering mencicipi makanan pinggir jalan. Sikap kedermawana dan kesederhanaan ini menjadi ciri khas dirinya yang tampil begitu apa adanya. Kegemilangan dan kekayaan yang diraih Yusuf Hamka tak membuatnya menjadi kacang lupa pada kulitnya. Ia tahu di mana ia berpijak dan dari mana dirinya berasal. Berbagi kepada sesama dan membantu mereka yang membutuhkan menjadi prinsipnya. Kesederhanaan melekat pada seorang Yusuf Hamka meski ia berada dalam deretan konglomerat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.